Muhammadiyah sarankan pemerintah tak gelar sidang isbat, hanya buang anggaran. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat, PP, Muhammadiyah, Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama Rita lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab, menurut Abdul, pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, MABIMS, dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Sedangkan dari perhitungan astronomi, sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat tanggal 10 Maret posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS di mana salah satu syarat adalah posisi hilal 3 derajat di atas ufuk. Pada saat awal Ramadan, tanggal 10 Maret, posisi hilal di bawah 1 derajat, katanya kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Ia juga mengatakan, sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri juga tak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445H mencapai 6 derajat sehingga memenuhi kriteria MABIMS. Pada saat akhir Ramadan posisi jauh di atas 6 derajat, imbuh Abdul. Abdul Muti menilai, sidang isbat tak perlu digelar karena pergerakan bulan dan benda langit sudah bisa dihitung secara presisi di masa kini untuk menentukan waktu ibadah puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menggelar sidang isbat pada sesuatu yang sudah bisa dihitung sebelumnya kemungkinan bisa membuang anggaran. Dengan tidak diadakan isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja, tandasnya. Wilayah yang memenuhi wilayah minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat itu di wilayah Amerika. Asia Tenggara belum terpenuhi sehingga hasil rukyat kemungkinan besar tanggal 10 tidak ada yang berhasil, bulan tidak terlihat, katanya. Sehingga diperkirakan walaupun secara hisap belum bisa dipastikan, itu pada tanggal 10, Maret waktu. Maghrib itu tidak ada hilal yang terlihat dan belum memiliki kriteria sehingga awal Ramadan jatuhnya tanggal 12, Maret, sambung dia. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada tanggal 10 April tahun 2024, karena bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS.